Oke baik, jadi nama saya Martin Ronaldion Veto, NIM 19120002, kelas C. Di sini saya akan membuat tutorial untuk ujian tengah semester grafika komputer. Di sini saya menggunakan Del V7, kita akan membuat sebuah objek yang terdiri dari minimal 12 titik. Jadi saya akan menggambar dengan gambar yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah, pada itu langsung saja kita mengerjakan tugasnya, ujiannya. Oke, pertama kita ke Sistem, lalu kita klik di sini, Pinebox. Setelah itu kita arahkan ke garis ini. Oke, segini saja. Lalu di sini saya menggunakan lebar dan tinggi 1000 x 1000. Nah, oke kita enter. Nah ini sudah 1000 x 1000. Nah, ini 1000 x 1000 nya. Lalu kita kembali ke standar. Standar ini, terus kita ambil tombol OK. Klik di tombol OK ini. Lalu kita taruh di luar dari Pinebox. Seperti ini. Lalu kita beri nama dulu pada button ini. Kita beri nama. Kita ganti captionnya yang di sini menjadi line. Line. Nah, setelah ini semua sudah siap. Baru kita mulai untuk membuat gambarnya. Kita double klik di sini. Line tool. Lalu selanjutnya saya akan membuat titik koordinatnya. Ini kita beri nama dulu untuk bagian-bagiannya. Bagian atas. Lalu koordinatnya. Di sini seperti ini. Kita ketikan paint box. Paint box 1. Titik kanva. Lalu titik lagi move to. Nah, ini titik awal. Dimana kita akan membuat gambar kita. Nah, di sini. Karena saya menggambarnya menggunakan buku streaming. Jadi, saya sudah menentukan titik-titik koordinatnya. Jadi, tipunya saya itu 450,100. Nah, karena ini saya membuat besarnya, ukurannya itu 1000 x 1000. Jadi, saya masukkan angka yang besar. 450,100. Lalu selanjutnya, di bagian bawah, sama juga kita beri nama paint box. Paint box 1. Titik kanvas. Titik line 2. Lalu, 550,100. Nah, ini dari garis A ke garis B. Titik A dan titik B. Oke. Jadi, kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Kita jalankan programnya. Slide. Nah, ini titik A dan titik B. Selanjutnya, kita akan membuat seperti kotak. Seperti ini titik di sini. Dan di sini. Kita keluar. Lalu, kita buat lagi. Masih pakai paint box. Canvas. Line 2. Di sini. Di sini saya memberikan koordinat 500,150. Oke. Ini koordinat titik C. Koordinat C. Lalu paint box. Paint box. Canvas. Canvas. Lain 2. Nah, untuk titik D. 400. Di koma 150. Titik D. Nah, selanjutnya untuk menyambungkannya kembali ke titik A. jika kita tidak menambahkan lagi paint box. Jadi, kita akan menambahkan lagi paint box. Paint box 1. Canvas. Lain 2. 450,100. Seperti ini. maka hasilnya itu tidak akan tersambung. Tersambung. Kita hapus. Lalu kita jalankan. Lain. Nah, hasilnya itu tidak akan tersambung. Maka kita harus menambahkan script yang tadi. Untuk menyambungkan. Tinggal kita. Nah, seperti ini. Maka sekarang sudah tersambung. Oke. Setelah bagian atas, saya buat dulu bagian bawahnya. Bagian bawah. Oke, untuk bagian bawah itu sama juga. Saya copy script-nya di sini. Oke. Lalu di bagian bawah itu punya titik yang berbeda. Titik koordinat yang berbeda. Seperti ini. Untuk bagian bawah. 450 untuk titik A. Dan 100. Bukan, 500. Karena itu di bagian bawah. Lalu untuk titik B. 550. Dan 500. Lalu 500. 550. Lalu selanjutnya. Untuk titik D. 400. 550. Yang di atas itu sama. Sama seperti yang di atas. Di bagian depannya. Cuman hanya memiliki perbedaan di bagian belakangnya saja. Karena ini menandakan koordinat yang ada di bawahnya. Oke. Langsung saja kita coba. Sekarang. Ini kita perbesar line. Nah. Maka dia seperti ini. Oke. Di sini karena ada salah. Pada listing. Makanya dia seperti ini. Kita perbaiki dulu listing-nya. Oke. 450. 450. Nah. Salahnya itu di sini. Di bagian bawah. Untuk menyambungkannya. Di sini kan. Dia harusnya tersambung kembali ke titik A. Yang di bagian bawah. Yaitu. 450,500. Tapi di sini. Saya ketiknya. 450,100. Makanya dia tidak. Dia langsung menyambungkannya ke atas. Saya ganti menjadi 500. Lalu kita coba dulu. Kita besarkan. Nah. Maka sudah ada. Dua bangun datar seperti ini. Oke. Kita close. Selanjutnya itu. Kita lihat lagi di. Kita lihat di bagian kiri. Atau bukan. Di sini saya namakan bagian depan. Kita akan membuat bagian depan dari bangun ruang yang tadi. Bagian depan. Depan. Nah seperti ini. Oke. Lalu kita mulai dari. Paintbox. Paintbox 1. Oke. Di sini. Kita lupa T. Titik. Canvas. Titik. Move to. Nah. Karena kita akan membuat di bagian depan. Maka kita akan mengambil. Dari bagian atasnya dulu. Atas bangun. Bangun ruang yang ada di atas. Kita ambil dari koordinat D. Nah ini koordinat D. Koordinat D itu 400. Koordinat D. Koordinat D. Seperti ini. Oke. Ini kita beri nama A. Koordinat A untuk bagian depan. Lalu selanjutnya paintbox. Paintbox. 1. Canvas lagi. Ini line 2. Nah. Sekarang kita akan membuat garis. Di sampingnya. Jadi. Di sini. Kita beri koordinat 300. 0,350. D. Paintbox. Paintbox 1. Canvas. Line 2. Ini 400,550 Nah, kita coba lihat dulu apakah ini bekerja atau tidak Kita jalankan programnya, kita perbesar Nah, maka dia seperti ini Nah, sudah agak mirip kan Nah, garisnya itu ini koordinat A Untuk bagian depannya ya, ini bagian A B, lalu dia ke titik C Selanjutnya itu ke titik D Ke titik D itu harus tetap diketik meskipun sudah ada garis Karena jika kita melewati yang di sini Maka dia listingnya itu akan bingung Jadi harus tetap diketik Lalu kita buat Kita buat titik E Lalu titik F Lalu saja kita buat prima Penrix larda To Zти Terima kasih. Dan kita membuat titik A, B, C, lalu sekarang titik D. Untuk titik D itu 500,550. Titik D. Lalu titik E, linebox, 1, canvas, line2, A, B, C, D, E. Sekarang untuk titik E-nya. Oke, untuk titik E-nya itu 550 di koma, koma 350. Lalu titik E, linebox, canvas, line2. 500, 150. Oke, yang terakhir untuk sambung. Endbox, 1. Canvas, line2. Nah, sambungnya itu dia kembali jadi 400,150. Oke, sudah seperti ini. Kita coba jalankan. Kita lihat apakah sambung. Nah, modelnya itu seperti ini. Apakah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita buat lagi di bagian belakangnya. Jadi, ini metode yang saya gunakan ya. Jadi, kita bagi secara part belakang. Nah, untuk bagian belakangnya itu kita copy dari skrip bagian depan. Tinggal kita ubah koordinatnya saja. Nah, untuk bagian belakang karena kita mengambil garis awalnya itu dari yang di bagian atas. Yaitu di bagian B, C, D. Oke. Oke, untuk bagian belakang itu kita mengambil bagian 150, 100. Kita ambil bagian A-nya. Kalau bagian depan tadi kita ambil titik awalnya itu. Di bagian atas koordinat D. Yang ini kan. Nah, sekarang kita ambil bagian koordinat atas. Bagian atas yang ini 450, kita taruh di belakang. Bagian belakang ini koordinat A. Jadi, kita ubah 450, 100. Oke. Jadi, ini tergantung dari gambaran dari koordinat yang sudah kita siapkan. Oke, lalu selanjutnya itu bagian A, B. Bagian B dulu. Bagian B-nya itu... 550. Oh, bukan. 400. 400,300. Terus bagian C-nya, 450,500. Lalu koordinat D-nya, 550,500. Lalu bagian E-nya, 650,300. Lalu bagian F-nya, 550,100. Lalu untuk garis terakhir untuk menyambungkannya kembali ke titik A. 450,100. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Kita perbesar dulu. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat lagi garis yang di tengahnya itu. Nah, kita buat garis yang ada di tengah. Kita buat lagi. Kita buat di sini. Kita beri batas dulu. Garis tengah kiri. Garis tengah kiri. Kita mulai dari titik... Titik B bagian depan yaitu 300. Paintbox. Paintbox. 1. Canvas. Kita pakai move to ya. Garis awal. Move to. Kita ambil bagian depan. Bagian depan koordinat D. Eh, koordinat B. Maka 300. Di koma. 300. Disambungnya itu ke bagian belakang koordinat B. Jadi itu adalah 400. 300. Outrack. Bukan. 300. Oh ya, tetap saja. 350. Karena masih koordinat B. Oke, selanjutnya ini kan titik awal. Kita buat paintbox. Paintbox 1. Canvas. Nah, ini line tuh. Nah, baru kita sambungkan ke... Bagian belakang koordinat B. 400, 300. Oke, kita coba jalankan. Slide. Nah, sudah ada garis tengahnya. Garis tengahnya. Teman-teman lihat. Oke, selanjutnya itu kita buat lagi garis tengah yang ada di samping kiri. Eh, samping kanan. Garis tengah. Kanan. Sama juga paintbox. Paintbox 1. Oke, kurang. Paintbox 1. Canvas. Move to. Nah, ini bagian belakang. Jadi, kita mulai dari... Ke bagian belakang ya. Jadi... A, B. A, B, C, D, E. Nah, ini kita harus ambil bagian depan koordinat E. Yang ini. 550. Di koma. Koordinat... 350. Bagian E. Oke, masih sama. Selanjutnya, paintbox. 1. 1. Kan, first lagi. Line 2. Nah, di sini kita ambil bagian belakang. Koordinat E. 650,300. 650,300. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Nah, maka sudah tersambung seperti ini. Oke. Jadi, saya rasa sudah... Gambarnya sudah mirip. Seperti... Gambar yang telah saya tunjukkan. Atau gambar yang telah saya buat di... Buku Strelman saya. Jadi, sekian tutorial dari saya. Saya Martin Renalion Veto. NIM19120002. Kelas C. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.